Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, gelar Yudisium di auditorium kampus setempat kemarin. Yudisium diikuti 110 calon wisudawan dari 3 program studi. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, gelar Yudisium yang dilakukan masing-masing program studi secara bergantian di kampus setempat. Kali ini Yudisium diikuti calon wisudawan dari 3 program studi, yakni S2 Terapan, Perencanaan Pengembangan Pariwisata, S1 Pariwisata, dan DM4 Penajemen Pariwisata. Yudisium menandai mahasiswa telah berhasil menuntaskan seluruh tahapan pendidikan. Selanjutnya, calon wisudawan akan mengikuti proses wisuda yang akan dikelar awal Desember mendatang, diikuti sekitar 800 mahasiswa dari semua program studi. Para lulusan pun diharapkan dapat menjadi profesional di bidang pariwisata dan berkontribusi bagi pengembangan pariwisata khususnya di Bali. Sudah tentu harapan saya mereka itu nanti menjadi orang-orang yang profesional di bidang pariwisata. Terutama yang diploma 4 S1 yang memang kita didik dari awal dan juga kemudian kita lakukan training baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan harapan mereka sudah akan memiliki kualifikasi internasional. Jadi tidak tanggung-tanggung lagi kalau mereka mau kerja di luar negeri mereka sudah siap. Selama menjalani proses perkuliahan, mahasiswa serata 1 dan diploma 4 IPB internasional juga diwajibkan mengikuti training atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri agar memiliki kompetensi dan kualifikasi bertaraf internasional. Sementara, mahasiswa serata 2 didorong untuk melakukan riset berkaitan dengan pariwisata dengan harapan pariwisata di Indonesia dapat lebih berkembang dan diminati wisatawan. Dari Bank Pasar, Agus Sugiana, AIM News, melaporkan.